Intro Nama Atlus pasti udah gak asing lagi buat gamer JRPG Dengan seri andalanya itu Persona dan Sin Mingga B.T.N.S.E Nah, kali ini Atlus bawa kabar gembira lewat game terbarunya Meta for Ray Fantasio Game ini digadang-gadang bisa jadi pilar baru Atlus Kira-kira bisakah Meta for Ray Fantasio memenuhi ekspetasi para penggemar? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan follow sosial media kotak game Gue Yeswa, ayo kita bahas Pengumuman awal dari Meta for Ray Fantasio adalah di tahun 2016 Dengan nama Project Ray Fantasio Dengan waktu pengembangan yang cukup lama ini Atlus berhasil ngasih latar dunia fantasi yang bener-bener unik Dan berbeda dari segi cerita dan tema Dengan ciri khas protagonis yang tidak memiliki nama canon Pemain pun bisa memberi nama sesuka hati Sang protagonis ini punya misi rahasia Untuk angkat kutukan dari pangeran yang udah lama diasingkan Dan dianggap tiada oleh dunia Setelah raja dari Kingdom of Ukraine terbunuh Mendiang Raja akan aktifkan sihir untuk pengadian sayembara pemilihan raja selanjutnya Dan kita sebagai pemain akan mengikuti sayembara tersebut Sekaligus cari cara buat nyembuhin pangeran dari kutukannya Dan untuk bagian ini gue gak bisa bahas lebih lanjut Karena ceritanya ini bagus banget Dan lo semua harus cari tau sendiri kelanjutannya Buat mekan di combat Metafor di Fantasio ini adaptasi sistem press turn combat dari seri SMT Jadi lo harus memanfaatin weakness dan critical Untuk dapetin turn lebih banyak atau mengurangi turn musuh Variasi aksi di combat dari game ini banyak ambil referensi dari persona Seperti large type dan ada synthesize untuk kombu serangan dengan 2 karakter berbeda Hal unik yang ada di Metafor di Fantasio itu adalah elemen hack and slash pas eksplorasi Fitur ini bisa lo gunain untuk melemahkan lawan Bahkan juga bisa ngabisin musuh tanpa masuk ke mode turn base Sistem ini jadi hal yang cukup revolutioner untuk JRPG keputusan Atlus Archetype ini bisa disamain dengan sistem class dan skill tree Dimana pemain bisa pilih class dengan segala stat dan tipe senjatanya Lalu buat skill pemain bisa tentukan dari leveling tiap archetype ataupun transfer dari archetype lain Untuk jenis archetypenya, pemain bisa dapetin dengan ngebuat bond baru dengan berbagai karakter yang nanti bakal jadi follower Dan setiap archetype yang udah didapetin bisa kamu atur dan pelajarin lewat dimensi khusus bernama akademinya Nantinya segala kebutuhan untuk archetype perlu mark Yaitu sebuah sistem poin dan kurensi untuk mempelajari archetype baru Sihir baru dan mengambil sihir dari archetype lain Mark bisa didapetin dari ngalahin musuh Selesaikan quest atau tuker rift yang setara dengan gold di game Metafor di Fantasio Aspek sosial ala-ala seri Persona juga ada di Metafor di Fantasio dengan nama Vision Fitur ini hadir dengan beberapa kategori yang perlu pemain tingkatkan untuk mengambil side quest Berinteraksi dengan NPC sampai ngebuat bond baru dengan follower Di hari-hari tertentu juga, pemain punya kebebasan untuk menghabisin waktu dengan opsi yang sangat beragam Mulai dari bantu orang di kota, berburu monster, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mendengarkan cerita, bonding dengan para follower Hingga menjelajahi dungeon luas dan mendipenuhi monster yang tersebar di penjuru kerajaan Metafor di Fantasio punya visualisasi yang unik Tema medieval dipadukan dengan tema warna yang cenderung gelap Lalu disempurnakan dengan animasi dan efek yang sangat mulus Membuat Metafor terlihat sangat megah dan memanjakan mata pemainnya Cutscene dalam game ini banyak gunain animasi 2D Jadi gue lebih fokus dan masuk ke cerita pas lagi disugin lore atau event penting dalam game Desain karakter dan archetype juga jadi hal yang berhasil digambarkan dengan detail dan teriti Bikin game ini kerasa begitu luas dalam segi world building Dan satu hal yang harus gue ajungi jempol itu adalah musik dan soundtrack BGMnya bener-bener ngasih pipe yang cukup gelap Dan ketika battle, BGMnya kerasa intense banget Keseluruhan hal tadi bikin Metafor di Fantasio ngasih nilai imersif yang cukup tinggi Dan berkesan buat gue Metafor di Fantasio ini gue rasa berhasil jadi JRPG baru bersutan atlus yang bener-bener fresh Dan ngasih banyak fitur revolusioner Gameplay yang gak cuma kombinasi persona dan scene Megami Tensei Tapi juga disempurnakan dengan eksplorasi yang kerasa serba cepat Apalagi ditambah dengan fitur yang memungkinkan kita untuk menumpas musuh sebelum masuk mode turnbase Tentu masih ada hal yang bisa atlus poles Terutama dari segi efek pas lari yang entah kenapa bikin gue sedikit kena motion sickness Dan gue rasa sistem gameplay ini dirasa agak sulit dimengerti buat gamer yang awam banget sama genre JRPG Tapi dibalik itu semua ada eksplorasi dungeon dan battle yang revolusioner Ada desain karakter dan UI yang estetik dan ekstrentik Dan masih banyak banget fitur baru yang pemain bisa nikmatin Gue rasa gak salah sih Metafor di Fantasio disebut sebagai pilar baru bagi atlus Kalau menurut lu gimana? Itu dia tadi review dari kotaknya Buat yang gak sabar, Metafor di Fantasio ini rencananya bakal rilis di 11 Oktober 2024 Dan tersedia untuk Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series XS, dan PC Jangan lupa subscribe channel Kotak Game Biar kamu gak ketinggalan review game terbaru Dan share video ini ke temen kamu yang mau kamu ajak main Metafor di Fantasio Gue Yeswa, sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax